assalamualaikum sobat londri teman lagi dengan saya jejen dari bos pengharing nah pada video kali ini kita akan melihat proses instalasi yang sedang dilakukan oleh teknisi bos pengharing dan daerahnya itu berada di daerah lumayan cukup padat penduduk yaitu di daerah jalan Cikoneng nah kalau sebabnya lihat di arah sana itu itu jalan utama jadi jalan Bojol Solang yang jalannya itu terkenal jalan yang padat atau jalan yang macet nah belok ke kiri nah itu sudah menjadi jalan Cikoneng nah daerah Cikoneng ini adalah daerah yang sedang berkembang sobat londri banyak perumahan-perumahan baru yang sedang dibangun di daerah ini dan sangat cocok untuk dibangun bisnis londri di daerah seperti ini sobat londri nah si customer ini mau duka londri koin sebanyak 5 stak mau tahu PSS selanjutnya seperti apa dan seperti apa bentuk londrinya Mari kita simak video ini sampai itu beres nah seperti londri lokasinya itu ada di pojokan tempat jadi diantara mau masuk perumahan jadi di sebelah sana itu ada gerbang perumahan nah tempat di sebelahnya itu adalah ruko yang akan dijadikan laundry nah seperti sobat londri sudah lihat di depan sini sudah ada nampak sedikit warna dari londrinya yaitu warna biru nah ini sekitar pemerjaan londri ini baru sekitar kurang lebih 80% karena udah masuk tahap C seperti yang tadi dibilang di awal londri ini menerapkan sistem koin nah jadi mesin-mesinnya cukup banyak ya sobat londri ada 3 mesin stak mesin kecil dan 2 stak mesin yang besar atau mesin komersial nah semuanya ini sudah dibikin koin sobat londri nah seperti ini dan kita bisa lihat juga tim dari teknisi bos pengering sedang melakukan pengerjaan di sini nah disini ada kan imam mungkin sobat londri juga kalau untuk yang daerah badung sering lihat ya karena dia juga sering keluar untuk servis nah dia sedang melakukan instalasi gas sentral dan tim satu lagi ini adalah kan iman nah ini nah ini sobat londri juga kayaknya sering lihat kalau untuk yang keluar ya nah sobat londri mesin koin ini itu dibalut dengan konsep partisi nah partisinya ini model yang B nah seperti yang sobat londri nanti lihat di atasnya itu akan ada lampu-lampu pokoknya bagus dan akan pemihak mewah nah tentunya dibalik partisi ini terdapat instalasi-instalasi yang sudah dikerjakan oleh tim dari bos pengering nah sepertinya sebelum kita melihat isi dari isi di belakang dari partisi ini ini saya akan tunjukkan bentuk dari gas sentral yang sedang dikerjakan di sini nah sobat londri ini adalah bentuk dari gas sentral yang nanti akan dipasang untuk londri ini nah bentuknya itu ada dua yang buat masuknya nah nanti dari sini akan dibagi ke lima mesin sekaligus sobat londri jadi mesin-mesin yang ada di depan ini akan di cover semua pakai gas sentral ini sobat londri nah keuntungannya pakai gas sentral itu nanti tidak akan ribet kita ganti gas satu-satu gitu ya setiap mesin satu ganti satu ganti tidak jadi penggantian gas akan lebih simple juga di belakang akan terlihat lebih rapi sobat londri dan lebih gampang juga untuk mengontrol gasnya sobat londri nah sobat londri mari kita sekarang lihat bagaimana kondisi yang berada di belakang partisinya atau instalasi-instalasinya seperti apa nah seperti kita lihat sendiri kita bisa masuk ke dalam area belakang sini nah ini ini saya bisa masuk ke dalam belakang sini nah ini sudah cukup untuk kita sebagai teknisi melakukan maintenance contohnya seperti membersihkan filter ataupun melihat kerusakan di konversian ini sobat londri nah untuk instalasi partisi itu yang akan sobat londri mendapatkan seperti ini dia ada untuk saluran pembuangan uap panas ada saluran masuk air juga ada saluran pembuangan air kotor dan tidak lupa ada juga untuk instalasi listriknya jadi tiap mesin sudah ada instalasi listriknya masing-masing sobat londri nah selain dari tampilannya yang premium dan juga rapi pemerintah lain dari kenapa mesin itu harus kita partisi adalah untuk memudahkan maintenance di areal belakang yang biasanya itu areal belakang mesin itu biasanya sering terlupakan oleh owner-owner laundry karena tempatnya yang susah dijangkau sepat lari dan biasanya daerah belakang itu adalah daerah yang paling berdebut karena sering dibersihkan dengan kita bikin partisi semuanya akan kita minimalisir jadi untuk kebutuhan maintenance itu bisa lebih gampang nah terus sobat londri di partisi juga biasanya ada pintu nah pintu seperti ini nah ini biasanya satu paket nanti didikinkan sama teknisi kita teknisi bos penghari sobat londri seperti yang kita lihat bersama sekarang ini teknisi sedang melakukan finishing touch di laundry koin ini nah sobat londri seperti yang kita lihat bersama sekarang ini tim dari bos penghari sedang melakukan finishing untuk capnya nah untuk itu kita akan coba tanya-tanya si Kang Imam ini udah seberapa sih prosesnya untuk partisi di disini Assalamualaikum Pan ini tuh instalasi ini tuh udah berapa awal kan ya ini mulai awal mulai eksekusi dari hari Senin hari Senin hari Senin hari Senin sobat londri berarti sekarang kurang lebih 6 hari kurang ya 6 hari kurang ya sobat londri nah itu apa sih apa aja sih kelelalannya sampai bisa 6 hari itu terutama dari jalur pembuangan kata rata eh siangnya pengen kelihatan rapi nggak kelihatan di patralornya makanya kita saranin buat bikin box oh nah seperti londri sedikit informasi jadi di di belakangnya ini di belakangnya itu dia ada semacam kayak ducking atau semacam kayak ducking yang ini itu nanti tapi si pembuangannya akan masuk semua ke ducking ini dan di ujungnya itu di biasanya terdapat blower yang akan mendorong udara lembab yang dikeluarkan oleh pipa yang tadi kita lihat jadi didorong semua semua blower ke arah luar dan itu juga akan membuat partisinya itu menjadi lebih rapi sobat londri nah kalau boleh tahu juga kan ini tuh terus sekarang eh pengerjaan akhir tuh pengerjanya apa aja ya tinggal apa aja gitu sebenernya tengah jarumnya ngecet baru ini satu kali ini satu kali jalan nanti ditimpa lagi dua kali jalannya buat untuk biar kelihatan rapi sama dan itu di samping ini tetap bak去了 lapu mesin ya di atas peng York pasan terus misalnya pemasaran bisa lain keren nah itu sebelumnya nanti juga mesin mesin ini tuh nggak akangendapa seperti ini sobat Larry nanti insya Allah nanti mesin itu akan di branding Nah pasti Sobat Lari penasaran kan branding mesin itu seperti apa Nah makanya Sobat Lari tonton aja terus dan update Atau tolong semua sosial medianya Bus Pengering Biar tahu nanti update-nya tempat ini itu seperti apa Sekarang kita lihat lagi ke daerah mesin-mesinnya Sobat Lari Nah Sobat Lari untuk mesin kecilnya Sekiranya yang tadi sudah saya singgah Pasangannya itu adalah mesin cuci 11kg Dan mesin dryer Beko Atau mesin dryer konversian mereknya Beko Nah untuk mesin besarnya itu mesin cuci LG 15kg Dan pasangannya itu dryer komersil mereknya itu Mytech Nah jadi penampakannya seperti ini Sobat Lari Nah itu dia proses instalasi yang sedang kita garap Di jalan Cikoning ini Nah bagi Sobat Lari yang ingin tahu update-nya tentang Lari ini Penasaran atau gimana jadinya hasil akhirnya bagaimana Sobat Lari jangan lupa untuk follow semua sosial media Bus Pengering Tiktok, Instagram, Facebook, Youtube Dan semediannya Dan untuk sekit landri yang ingin konsultasi masalah landri Ataupun ingin beli paketan-paketan landri Sobat Lari bisa langsung aja kontak admin Bus Pengering disini Dan Sobat Lari langsung aja bisa tanya-tanya disitu Tentang ada promo apa aja di Bus Pengering Dan tersedia paket-paket landri apa aja yang ada di Bus Pengering Akhirnya tersedia saya Jejen dari Bus Pengering Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!